hai oke Selamat sore bosku kali ini saya baru silaturahmi ke rumahnya Pak Ali Yusron salah satu adminnya belanak Yogyakarta ini rencana mau bikin umpan buat mancing belanak besok minggu di depan jadi hari ini kita kulit-kulit dulu resepnya umpan belanak itu apa aja kok bisa sampai tenar namanya kemana-mana ya kan Pak satu Jogja semuanya tahu namanya Pak Ali Yusron itu kalau bikin umpan mesti istimewa Oke ditonton terus channelnya kita lihat ya bahannya apa aja nanti kita bisa belajar bareng-bareng Oke bosku ini penampakan yang namanya Pak Ali Yusron ini kita kalau bikin umpan belanak biasanya yang perlu disiapin apa aja ya Pak ya kalau umpan umpan belanak yang perlu siapkan ya Oh seperti ini Pak ini ada apa ini ada tepung buat media tepung ada tepung keju susu bawang putih Oh penyedap rasa ya Pak ya biasanya pakai yang apa-apa yang sapi apa yang ayam sama aja Oh sama aja mau sapi mau ayam sama aja ya itu kalau yang kuning itu apa Pak margarin Oh itu margarin selain margarin dan ini semua ada bahan lainnya lagi enggak Pak rahasia-rahasianya seperti itu Oh garam juga pakai itu minyak goreng Oh esen kalau itu kok pegang nanas itu Pak itu buat apa Pak ini ini juga buat esen alami Oh siap berarti bisa pakai esen buatan yang langsung beli di toko-toko sama memang pakai buah aslinya ya Pak ya sama aja Oke siap-siap Hai minyak perangsang Oh itu minyak perangsang butterfish butterfish bikinan sendiri dan nggak bisa saya jelaskan Oh siap berarti itu satu esen tapi bisa buat macam-macam target ikan ya oke oke itu kalau yang merah itu apa Pak ini poli mawar wampor esen nanti kan saya mau bikin dua jenis Oh variasi ya dua jenis umpan buat belanak itu ya kalau belanak sendiri Pak biasanya itu kalau um apa umpannya yang alami itu dia apa ya makanya lumut tapi kenapa kita bikin umpan buatan ya kalau yang alaminya belanak itu dia makan apa Pak dia makan lumut makanya lumut tapi kenapa kita bikin umpan seperti ini dia mau makan Pak karena nanti jadi banyak yang disukai dan oh begitu kandungan lukosa keasaman terus apa-apa dan jadi dia tuh nggak makan tuh enggak jadi yang cuman ngambil sarinya Oh siap-siap-siap di sari-sari-sari yang terkantung apa Oh begitu siap-siap jadi makanya kadang orang pada tanya kenapa mancing belanak itu repot bikin umpannya macem-macem itu ternyata seperti itu ya Pak dia cuma makan kandungan di dalam umpan itu ya Oke Pak saya dimulai Pak mulai dari mana ini yang mau dimasukkan kalau pertama itu yang kering-kering Oh siap yang kering tuh biasanya seperti apa Pak tepung terigu ya itu kan biar merata siap-siap ini tepung terigu ini rencana mau bikin buat berapa kilo ini Pak bahan segini banyaknya ini Pak rendana 60 kilo berarti ini emang-emang niat jualan ya Pak ya emang jualan Oh siap jualan umpan ya siap-siap jadi buat temen-temen yang mau nggak pakai repot mikir umpannya seperti apa bisa langsung Jabri ke Pak Ali Yusron ya nanti nomornya bisa tak kasih di link video Oke buat teman-teman yang di sekitar Jogja kalau misal repot ya tahu cara bikin umpan beranak seperti apa yang bagus bisa langsung order ke Pak Ali juga bisa ini 60 kilo ini biasanya habis berapa hari Pak terima kasih terima kasih terima kasih